Pemirsa pihak kepolisian mulai melidiki kasus terjadinya dugaan adanya penukaran balita anak dari ibu Siti Bayemunah asal Ciseng Kabupaten Bogor. Rencananya polisi akan bantu melakukan mediasi dan interogasi terkait dugaan penukaran bayi tersebut. Aparat kepolisian Satres Krim Polres Bogor menerima aduan adanya bayi yang ditukar oleh pihak rumah sakit terhadap seorang ibu bernama Siti Bayemunah. Melalui kuasa hukumnya, pihak yang merasa bayinya ditukar rumah sakit swasta di Bogor ini melaporkan kronologis kejadian yang terjadi sejak awal Maret lalu. Berdasarkan hasil tes DNA, sang anak si ibu tidak cocok dengan gen bilik ibu Siti Bayemunah hingga pihak kuasa hukum melaporkan kejadian ini pada Polres Bogor. Sementara itu, adanya laporan dugaan penukaran bayi ini, Satres Krim Polres Bogor akan melakukan penyelidikan dan pemanggilan pihak terkait, mulai dari rumah sakit hingga pihak terlapor lainnya. Kami mohon doanya supaya peristiwa ini dapat terang-terang dan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk ibu dan anak. Karena ini menyangkut psikologis dari seorang ibu dan anak yang mana sang ibu baru saja melaksanakan persalinan, namun diduga keras bayi yang dilahirkannya tertukar. Sebelumnya terjadi adanya dugaan penukaran bayi oleh pihak rumah sakit di Bogor terhadap seorang ibu asal Ciseeng, Kabupaten Bogor. Penasaran dengan adanya perbedaan dalam dirinya, sang ibu lalu melakukan tes DNA dengan hasil negatif alias tidak sama dengan bayi yang saat ini dirawatnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, INews Melaporkan.